Voice of Indonesia Permias Pusat Yaitu Mas Himawan Wi Narto Sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Selamat datang Mas, bagaimana kabarnya? Baik-baik sekali Mas, terima kasih atas undangan yang telah diberikan Pertama-tama mungkin saya mengucapkan selamat tahun baru Untuk seluruh pertanian yang ada di Indonesia Yang sudah memperolehkan tahun baru kemarin malam Oke, dan bagaimana kondisi suasana tahun baru di sana? Apa di Amerika itu beda berapa jam ya kalau dari Indonesia? Terutama di... Kebetulan Mohon maaf, sepentingnya ada koneksi Kebetulan untuk Amerika sendiri Perbedaan waktunya antara 12 jam hingga Kita 15 jam dari waktu Indonesia bagian barat Jadi saat ini saya masih menunggu untuk bergantian tahun sekitar 3 jam Oh, 3 jam lagi ya? Jadi bisa dibilang kalau kita sekarang yang ada di Indonesia sudah berada di masa depan ya Mas ya? Iya Oke, kalau gitu saya punya pertanyaan untuk Mas Nih Bagaimana sih pengalaman paling menarik ketika Anda ingin merayakan persiapan tahun baru untuk kali ini di Amerika Serikat sana? Oh, baik Mas Jadi biasanya karena mayoritas teman-teman mahasiswa sekarang sudah libur antar semester atau antar kuantar atau jatuh bulan di Amerika Serikat Jadi banyak dari mereka yang berpergian dalam beberapa pekan terakhir ini Saya kebanyakan mendapat tamu dari teman-teman dari kampus lain yang ingin melihat situasi kampus saya saat ini Atau mungkin juga sekedar mampir karena kebetulan saya saat ini ada di New Jersey Dimana itu berada di metropolitan kota New York dan kota Philadelphia Jadi untuk teman-teman yang berpergian ke kota-kota besar ini biasanya sekalian mampir ke kampus saya seperti itu Oke, tandanya dekat New York ya Mas? Itu dekat dengan Times Square ya tandanya? Iya, betul sekali Mas Oke, dan apakah terdapat perbedaan nih Mas dalam tradisi atau perayaan tahun baru antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ada pada tahun ini? Mungkin tidak ya Mas Terutama kan tahun ini seperti perayaan tahun baru sudah kembali normal Setelah kemarin sempat berhenti pada tahun 2021 dan 2022 karena COVID Lalu setelah itu untuk perayaan tahun baru itu sendiri seperti dari Mas bilang Biasanya di Amerika terpusat di New York yaitu di Times Square yaitu Baltimore Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang ingin mengunjungi ke sana biasanya sudah antri dari siang hari untuk menunggu jam 12 malam penggantian tahun seperti itu Mas Oke, tandanya itu sudah bakal penuh banget ya tahun baru di Times Square Harus sampai datang pagi-pagi seperti itu Mas? Betul, dan juga biasanya cukup ketat ya pengamanannya Hanya boleh membawa seperti potol minum atau snack Jadi tidak boleh bawa kursi atau apapun Jadi biasanya orang sudah mulai masuk ke perimeter pengamanan Itu sekitar tengah hari mungkin jam 12 jam 1 siang Dan ya jadinya biasa orang berdiri sampai malam Bisa dibayangkan itu perjuangannya cukup berat Untuk kita-kita yang bisa dibilang tinggal cukup dekat di New York Biasanya malah menghindari momen-momen itu karena sudah tahu Oh, tandanya jalan-jalan juga sampai ditutup ya? Betul, betul, sekitar 10 blok, 10 dan 5 blok ke samping itu ditutup Untuk kepadatan pendatang peserta Capa Potipin Oh, luas sekali ya jalan penutupannya Dan untuk pergantian tahun nih dengan Mas, dengan komunitas di Indonesia Apakah ada planning nih untuk merayakan pergantian tahun dengan komunitas-komunitas di Indonesia? Iya, saat ini saya sedang berada di tempat apartemen teman saya sebenarnya Dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di New Jersey Kita merayakan tahun baru dengan ya makan-makan kecil-kecilan Kebetulan juga banyak mahasiswa yang disini yang membawa keluarganya Jadi kita merayakannya bisa dibilang jauh-jauh lebih awal Karena banyak anak kecil yang mungkin tidak bisa sampai malam-malam seperti itu Tandanya merayakannya di rumah salah satu rekan atau teman ya Untuk merayakan tahun baru kali ini Iya, betul sekali Mas Biasa kita memang bisa dibilang ganti-gantian sih Mungkin pada waktu tahun baru, Natal, ataupun juga Idul Fitri Lebaran kemarin Atau mungkin hari-hari lainnya kita biasanya ganti-gantian aja dari satu apartemen-apartemen teman-teman mahasiswa yang ada di New Jersey Kami sendiri di New Jersey tidak terlalu banyak sebenarnya Tandanya untuk sebelum-sebelumnya apakah ada kegiatan yang dilakukan pada komunitas Indonesia Seperti misalnya melakukan acara bakar-bakaran atau bakar sate Seperti di luar negeri sana atau barbecue night Untuk merayakan tahun baru atau hari-hari spesial lainnya bersama komunitas di Amerika Oh, iya biasanya kita malah cenderung lebih Apa namanya ada yang memasak makanan Indonesia Lebih jenis potluck atau kayak piknik seperti itu Kita saling masak satu lama lain dan kayak berbagi makanan Terutama mungkin karena Amerika yang jauh ya Jadi teman-teman kayak rindu dengan makanan-makanan khas Indonesia seperti itu Jadi teman-teman dari berbagai banyak macam daerah Kita saling masak ya makanan yang bisa bilang kita makanan rumah Dan kayak kita bagikan ke satu sama lain seperti itu sih mas Oke, sambil memasak makanan-makanan Indonesia Apakah mas dan juga para komunitas dari Indonesia juga membagikannya kepada warga-warga lokal di sana mas? Nah, kebetulan karena kan seperti tadi saya sebutkan Kayak mayoritas kampus sudah tutup ya Jadi kebanyakan teman-teman yang dari lokal mereka pulang ke rumah-rumah keluarga mereka Jadi kampus sendiri tergolong sepi untuk penghujung tahun seperti ini Karena saya rasa hampir semua kampus akan tutup sampai tanggal 1 Mungkin tanggal 2 atau tanggal 3 barusan mulai beraktivitas kembali Seperti itu sih mas Oke, dan apakah ada cerita atau pengalaman unik nih selama merayakan tahun baru di Amerika sana untuk beberapa tahun terakhir mas? Nah, ya mungkin untuk tahun barunya sendiri cenderung relatif sama-sama saja Maksudnya kita merayakan secara sederhana dengan teman-teman di lokal Tetapi mungkin kalau dalam rangkaian tahun baru ini Terutama rangkaian Natal Karena liburnya cukup panjang Jadi banyak organisasi-organisasi Indonesia yang kebetulan berinisiatif untuk mengadakan kumpul-kumpul barang secara satu Amerika Contohnya saya sebenarnya baru saja kembali dari Seattle Yaitu di tepi barat Amerika Untuk mengunjungi Tekan-tekan ikatan mahasiswa Papua yang ada di Amerika Untuk merayakan Natal Dan pemilihan ketua mereka yang baru Nah, selain itu juga teman-teman dari Indonesian Muslim Student Association Mereka baru saja mengadakan muktamar yang ada di Texas Pada waktu yang bersamaan seperti itu sih Mas Oh, jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Indonesia di sana Dan tentunya, kalau saya boleh tahu nih Mas Untuk tahun yang paling menarik selama Mas berada di Amerika Itu perkiranya pada tahun berapa tuh Mas? Yang paling unik perayaannya? Wah, untuk perayaan sih mungkin pada waktu itu tahun 2019 Saya sebelum COVID-19 saya kebetulan iseng-iseng saya ke New York Mau coba iseng-iseng melihat wall drop Tapi pada waktu itu datangnya udah cukup Awal saya rasa sore gitu jam 2 atau jam 3 Tapi itu sudah, lautan manusia itu sudah sampai ke ujung Jadi sudah tidak kelihatan lagi itu Kayak apa namanya bola yang di Times Square-nya Jadi akhirnya saya menyertai dan saya pulang saja Kayak melihat di tempat teman seperti itu sih Oh, tapi saya penasaran Kalau memang sepenuh itu Apakah ada penanganan khusus Seperti misalnya Dikarenakan banyaknya pengunjung yang datang pada tahun itu Apakah, apalagi setelah COVID-19 ya Apakah ada penanganan khusus mengenai penjagaan, keamanan, dan juga kesehatan di sana Mas? Saya rasa sih tidak ada penanganan khusus ya Tapi mungkin kalau tahun lalu masih tetap dianjurkan untuk menggunakan masker Atau kalau bisa Tapi mungkin tahun ini sudah cukup bebas Kembali lagi seperti masa-masa sebelum COVID-19 Tapi untuk penanganan sendiri Saya rasa untuk di New York Itu sangat banyak aparat keamanan yang digerahkan Untuk event-event seperti ini Dan mereka juga sudah cukup familiar gitu Untuk menangani masa yang sangat banyak Karena mengingat New York kan menjadi pusat Bisa dibilang pusat kebudayaan juga di Amerika Serikat Seperti itu Mas Oke, tandanya sudah mulai keadaan normal lagi Dan tentunya pasti setiap tahun pengunjungnya juga makin banyak ya Mas Kalau dilihat-lihat ya Iya, saya masih menunggu soalnya Kemarin sempat berkabar dengan beberapa teman-teman Sepertinya ada yang ingin mencoba untuk pengalaman seperti itu Di New York Tapi sepertinya masih belum ada kabar dari mereka kemarin Dan saya bilang, oh kalau misalnya Jadi kabarin seperti itu Karena memang butuh persiapan Oke Dan kalau di sana Banyak yang orang yang menginap ya Sebelum tahun baru itu Orang-orang bisa dilihat Sudah mulai menginap di New York Times Square-nya Dan ada yang buka tenda juga ya Kalau misalnya saya lihat-lihat kadang-kadang tuh Untuk mungkin sih Tapi untuk tenda kalau di New York cukup susah ya Karena aparat keamanannya cukup ketat Tetapi karena jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di New York sendiri cukup banyak Jadi kebanyakan itu teman-teman mahasiswa menumpang Di teman-teman mahasiswa lainnya yang memang sekolahnya bersekolah di New York Seperti di Columbia University atau New York University Jadi memang mereka sudah datang dari mungkin minggu lalu Atau sebelum Natal bahkan untuk menumpang di teman-teman yang di New York Oke Dan kita lanjut lagi Bagaimana harapan Anda terhadap pemuda Indonesia di tanah air pada tahun 2024 ini? Wah, kalau saya sih harapannya mungkin sama ya Seperti teman-teman yang lain Ya harapannya ya untuk teman-teman yang Semua mahasiswa Indonesia juga Semua pelajar di Indonesia yang mungkin juga masih ada di tanah air atau yang di Amerika Serikat Untuk dapat terus berkembang terutama dalam ilmu pengetahuan Karena kita semua kan pelajar sudah jauh-jauh sekolah di Amerika Serikat Jadi kita berharap bisa menimba ilmu sebanyak mungkin Dan nanti ke depannya semoga bisa digunakan untuk membangun negeri seperti itu sih mas Oke, dan terakhir mas Apakah ada pesan-pesan yang ingin mas sampaikan kepada pemuda-pemuda penerus bangsa Yang mungkin ingin melakukan pembelajaran mencari ilmu juga di Amerika Serikat Bagaimana caranya dan apa yang mas bisa berikan kepada pemuda-pemuda di sini? Kalau mungkin dari saya pribadi Saya merasa untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat Jangan takut mencoba seringkali kan Mungkin karena terbiasa dengan Indonesia Kita selalu hanya mendaftar ke satu tempat Atau satu atau dua tempat dan langsung diterima Kalau di Amerika Serikat itu sendiri Mendaftar ke banyak tempat Dan juga melakukan eksplorasi tentang program-program yang ada di Amerika Serikat Itu perlu seperti itu Dan saya rasa kesempatan kali ini sangat Kesempatan di saat ini Tahun-tahun ini sangat besar Jadi untuk semua teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Amerika Serikat Bisa langsung mungkin tanya-tanya ke kita di pandemias nasional Atau tanya-tanya ke teman-temannya yang sudah ada di Amerika Serikat Seperti itu, Mas Oke, terima kasih banyak Mas Himawan yang sudah menyiapkan waktu Untuk melakukan interview bersama kami di Voice of Indonesia Dan pendengar Voice of Indonesia Di Amerika Serikat sana Yang akan melaksanakan tahun baru Lebih tepatnya 3 jam lagi, Mas, ya? Iya, kurang lebih 2,5 jam 2,5 jam lagi Kita harapkan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswa di Amerika Serikat sana Dan terus Kita juga akan mengharapkan bahwa Indonesia Dan pemuda-pemuda di Indonesia akan bisa terus berkembang Dan bisa membawa nama Indonesia ke ranah internasional yang lebih baik Jadi pendengar Voice of Indonesia Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia Dari Indonesia untuk dunia Voice of Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!